Intro Hai Selamat datang kembali di channel Anggar Waspada Channel yang gak jelas Tapi cukup membuat anda Miller kan? Check it out! Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan anda semua Selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, joy crew Dan pastikan mobilitas anda berkurang Kali ini saya akan mengajak untuk mengunboxing Salah satu produk dari OPPO Yang terbaru pastinya yaitu OPPO A74 Kemarin kita sudah mengunboxing A54 Kali ini giliran A74 Memiliki layar Super AMOLED Lalu didukung dengan kamera 48MP Yang mendukung teknologi AI Serta didukung dengan fast charging 30W Dan tentunya kalian pasti ingin tahu spesifikasi lengkapnya Langsung aja kita unboxing Check it out! Oke, seperti biasa Sebelum saya melakukan unboxing Saya harus menyinari box ini Menggunakan UV disinfectant stick Agar terhindar dari virus dan bakteri Yang masih menempel pada box ini Dan setelah dirasa aman Langsung saja kita buka Box ini menggunakan gunting Ciri khas dari cel ini yaitu Menggunakan gunting untuk melakukan unboxing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Box sudah terbuka Box sudah terbuka Kita lihat dulu partisi pertama Yang terdapat di dalam box ini Terdapat satu buah softcase yang berwarna bening Kartu garansi Dan juga ada buku petunjuk Pemakaian dari smartphone ini Lalu kita temui satu buah smartphone-nya Yang masih tersegel dengan plastik Kita letakkan dulu di tempat aman Kita periksa lagi terdapat apa di dalam box ini Ada satu buah kepala charger Yang pastinya telah mendukung fast charging sebesar 33W Kemudian terdapat juga satu buah kabel USB Type-C Kemudian ada juga satu buah headset Yang terdapat di dalam paket penjualan ini Oke sekarang kita buka Segel yang masih menyelimuti Bodi smartphone Dan seperti inilah penampakan dari smartphone Oppo A74-nya Saya rapikan dulu Dan saya install beberapa aplikasi Yang saya akan gunakan sebagai bahan review Dan seperti biasa kita awali review ini Dengan membahas tentang bodi dimensi Serta desain dari smartphone Oppo A74 ini Memiliki dimensi dengan panjang x lebar x tinggi Sebesar 160.3 x 73.8 x 8mm Dan memiliki berat sebesar 175 gram Ponsel ini hadir dengan pengaturan triple camera di belakang Dan kamera selfie berbentuk ponsel di sisi kiri layar Dan untuk desain bagian belakang atau bodi belakang Terbuat dari plastik polikarbonat Di bagian frame sebelah kanan Terdapat tombol power Sedangkan untuk di bagian bawah Terdapat 3 lubang speaker Slot micro USB Type-C 1 lubang mic Dan 1 lubang jack audio Sedangkan untuk tombol Volume up and down Sejajar dengan slot SIM card Serta SD card Yang berada di frame sebelah kiri Kemudian kita akan bahas tentang layar dari smartphone ini Oppo A74 membawa layar AMOLED yang berukuran 6,43 inch Fitur dalam layar yang dihadirkan adalah Resolusi 1080px Atau 1080x2400 pixel Untuk layarnya sendiri memiliki refresh rate 60Hz Rasio layar 20 dibanding 9 Dan rasio screen to bodynya 84,4% Pada layar Oppo A74 Terdapat 1 buah kamera selfie Yang berdesain punsel Desain ini membuat kamera selfie 16MP-nya terlihat sangat pas Dikarenakan mengusung layar Yang berpanel AMOLED Memandang smartphone ini berjam-jam Tidak membuat mata lelah Dan warna yang dihasilkan dari panel AMOLED ini Begitu terang dan tajam Dan untuk kecerahan dari layar ini Sudah mencapai 800 nits Layar ini memiliki refresh rate 60Hz Dengan touch sampling rate 130Hz untuk mode normal Dan untuk mode game sudah mencapai 180Hz Memiliki kedalaman warna sebesar 16 juta atau 8 bit Serta gamut warna 92% Memiliki kerapatan piksel sebesar 409 ppa Dan rasio kontras 1 juta dibanding 1 Jargon yang bertuliskan performa lancar Pengalaman seru yang dipakai Oppo Untuk memperkenalkan anggota baru Di lini keluarga A ini Cukup mempresentasikan berbagai macam kelebihan miliknya Salah satu diantaranya handphone buatan Oppo ini Telah didukung oleh chipset Snapdragon 662 Yang dikombinasikan bersama RAM 6GB Dan memori penyimpanan internal sebesar 128GB Kombinasi jeruan Oppo A74 ini Memungkinkan para pengguna menjalankan berbagai macam aplikasi harian Secara lebih lancar Baik itu sekedar untuk mengakses di jaring sosial Berkomunikasi dengan aplikasi pesan singkat Maupun bermain game Aspek kinerja Oppo A74 ini Mampu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengguna Apalagi untuk menunjangnya Handphone ini juga sudah disenjatai dengan baterai Yang berkapasitas sebesar 5000 mAh Smartphone ini juga ditunjang dengan pengisian daya cepat Atau SuperVolk 33W Dan untuk menunjang keamanan Sensor fingerprint pun diletakkan di bawah layar Baik sensor fingerprint maupun face unlock Memiliki responsif yang sangat cepat untuk membaca sidik jari atau memindai wajah Lanjut sekarang kita bahas tentang performa dari Oppo A74 ini Seperti biasa saya akan menggunakan dua metode untuk mengukur performa dari smartphone ini Menggunakan benchmark AnTuTu atau metode sintetis saya akan mengukur performa dari Oppo A74 ini Kemudian saya akan lanjutkan dengan bermain game berat Selama 30 menit Untuk skor benchmark AnTuTu versi 9 sendiri Oppo A74 mendapati skor sebesar 100 ribuan Untuk smartphone di rentan harga 3 jutaan ke atas ini Skor AnTuTu sebesar 100 ribuan merupakan skor AnTuTu yang cukup rendah Dibanding dengan pesaingnya di rentan harga yang sama Sudah mencapai skor AnTuTu sebesar 300 ribuan Kemudian saya lanjutkan pengujian performa ini dengan bermain game di smartphone ini Didapat isu awal sebelum bermain game sebesar 36 derajat celcius Untuk pengujian performa dalam bermain game ini Saya hanya memainkan satu buah game yaitu PUBG Mobile Di rentan waktu 30 menit Bermain PUBG Mobile di smartphone ini untuk grafiknya hanya mencapai HD Sedangkan untuk framenya hanya mencapai medium Dengan seatingan default atau bawa dari smartphone Sesekali saya merasakan ada beberapa kali lag Dan beberapa kali juga terdapat frame yang drop Memasuki menit-menit 29 Saya merasakan bodi belakang yang sudah terasa panas Dan setelah 30 menit saya bermain Saya ukur ulang untuk suhu dari smartphone ini Setelah 30 menit memainkan PUBG Mobile di smartphone ini Didapati suhu sebesar 39 sampai 40 derajat celcius Lanjut sekarang kita beralih ke segmen kamera dari smartphone ini Memiliki triple kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang Untuk besarannya adalah 48MP dengan bukaan 1.7 untuk sensor wide 2MP dengan bukaan 2.4 untuk sensor makro Dan 2MP yang terakhir mempunyai bukaan 2.4 untuk sensor kedalaman Dan kamera utama ini mampu merekam video hingga resolusi 1080px per 30fps Sedangkan untuk kamera depannya sendiri atau kamera selfie Memiliki besaran sensor 16MP dengan bukaan 2.4 yang berguna untuk sensor wide Kamera selfie ini mampu merekam video hingga resolusi 1080px per 30fps Dengan spesifikasi yang dibawa oleh kamera Oppo A74 ini Membawa fitur pengambilan gambar yang sangat komplit Seperti mode malam, mode pakar, mode panorama, mode potret, fotografi selang waktu, gerak lambat, hipertext, dan juga ada google lens Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Oppo A74 ini Halo Seperti ini contoh untuk kamera selfie mode video di siang hari ini Untuk kualitas gambar yang dihasilkan Keren ya Keren Dan untuk retensi warna atau warna sendiri menyerupai dengan warna aslinya Cuma wajah saya enggak ini kayaknya kecakapan kalau pakai yang ini mah Nah Oke untuk Pengambilan gambar sendiri Tidak delay karena saya menggunakan frame yang 60fps Jadi real time Oke Good Coba kita berjalan Amakah stabil Ya stabil Namun apabila Di belakang saya kontras atau warna terlalu cerah Maka tidak terlalu kelihatan ya Seperti ini Oke kita coba untuk mode video kamera Dan seperti ini untuk video kamera utamanya Kalau perbedaannya ya Jika Background atau Gambar objek yang saya ambil terlalu terang Untuk kamera utamanya bisa mengambil tanpa ada Latar yang terlalu putih seperti kamera selfie nya Oke kita coba berjalan Oke stabil Dan kualitas warnanya juga Menyerupai dengan warna aslinya Dan untuk Pengambilan gambarnya sendiri Real time tidak delay Keren kan Nah coba kita ngambil yang enggak terang terang Oke Oke Take light ya Good Oke guys ini Hasil kamera selfie nya ya Kamera depan Boleh boleh Keren Tidak Patah patah Cukup Mempesona Mempesona Benar benar jahat Ini malam hari ya guys Kita sambil jalan Cukup Seperti apa Cocok atau tidak Cukup Keren keren Jahat jahat Oke guys ini Kamera Malam nya ya Di luar ruangan Seperti ini Bagus 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 Patah patah Kita lihat ada Ada panggak Ada panggak Ini video belakang ya Kamera belakang Oppo A74 Wah jahat nih kameranya Mantap 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 Kalau Di ruang gelapnya Ada noise noise sedikit nih Tapi Keren Keren Mantap Mantap tim Seambil Keren Keren Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton